Hari ini, baik luar biasa, terima kasih Kita akan memulai ibadah kita Tapi disini saya mau tanya dulu Ada yang rindu suka memuji Tuhan? Rindu melayani Tuhan? Amin, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri Kita akan memuji, menyembah Tuhan Dengan kita angkat satu pujian suka cita Api kemuliaannya Dengarkanlah syarat alfiri Memanggil semua umatnya Dari seluruh penjuru bumi Datang untuk menyembahnya Dengarkanlah syarat alfiri Memanggil semua umatnya Gajah Tuhan bersatu kini Mengangkat tinggi panjinya Bersia maju janganlah lemah Amin, saya mengundang semuanya Amin, saya mengundang semuanya Dengarkanlah syarat alfiri Dengarkanlah syarat alfiri Memanggil semua umatnya Dari seluruh penjuru bumi Dengarkanlah syarat alfiri Dengarkanlah syarat alfiri Dengarkanlah syarat alfiri Dengarkanlah syarat alfiri Memanggil semua umatnya Keith Dengarkanlah syarat alfiri Dengarkanlah syarat alfiri Dengarkanlah syarat alfiri Api kemuliaannya Terjuruh dari surga Penuhi kami semua Bangkitlah gerejanya Api kemuliaannya Terjuruh dari surga Perintahkan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja 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 Dan sorak-sorak bagi Tuhan Haleluya Amen Rauh kudus tercura di tempat ini Uropannya yang ajaib Membelikan umatnya Rauh kudus tercura Bagi kemuliaannya Memangkitkan umat pilihannya Hari inilah hari yang Tuhan Saat kebebasan tiba-tiba Mereka 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 Meri bersorak bagi dia Hei Aku Hai Kudus Tercuras Wat Mer 그래서 Hada Dumas externally Rok kudus tercura di tempat ini Urapannya yang ajaib memulihkan rumahnya Rok kudus tercura bagi gerejanya Membangkitkan rumah pilihannya Hari inilah harinya Tuhan Saat pembebasan Tuhan Belum kudus taklah diperlukan Beribat seram bagi dia Aku baru tercura Berhubung di umatnya Demang sukacita Minyak baru tercura Urapi umatnya Yang tak buat sayang Minyak baru tercura Berhubung di umatnya Demang sukacita Minyak baru tercura Berhubung di umatnya Yang tak buat sayang Yang tak buat sayang Yang tak buat sayang Amin Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Yang dikasih Tuhan Yang saya kasihi Puji nama Tuhan oleh karena kita boleh berada Bersama-sama dalam satu ruangan ini Untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan Terus ingat protokol kesehatan Boleh kita jaga Baik yang ada di tempat ini Maupun yang ada di rumah masing-masing Terima kasih keluarga Pastor Rony Yang boleh hadir Pak Lukas bersama dengan kakak atau adik Semuanya boleh ada di tempat ini Boleh untuk berbagi bersama dengan kita Selamat datang Pak Bili Senang sekali Mereka akan memandangkan satu pujian Atau dua pujian Bagi kita semua Boleh menjadi berkat bagi kita Sekali lagi mari kita akan beribadah Kita fokus Kita boleh menyerahkan diri kepada Tuhan Dan sungguh-sungguh biarlah Tuhan yang dimuliakan Melalui ibadah kita saat ini Puji nama Tuhan Selamat beribadah Dan selamat melayani Tuhan Berkati kita semua Kita akan memulai ibadah kita Sebelum kita mulai Badi kita Saya memberikan kesempatan untuk bersaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Satu pujian Satu hal yang kurindu Terima kasih Satu hal yang kurindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang kurindu Menikmati baikmu Menikmati baikmu Baikmu Tuhan Baikmu Tuhan Lebih baik Satu hari Di pelantaranmu Daripada seribu seribu hari Dan menikmati baikmu Dan menikmati semua kemurahanmu Satu hal yang kurindu Dan menikmati baikmu Menikmati baikmu Tuhan Menikmati baikmu Tuhan Menikmati baikmu Tuhan Dan 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 menikmati baikmu Tuhan Berlantaranku Daripada seribu hari di tempat lain Mempuji-Mu menyembah-Mu Kawalah yang hidup Dan menikmati semua kemurahan-Mu Dan menikmati semua kemurahan-Mu Mari kita satu dalam doa Selamat pagi ya Bapak Tuhan Yesus Kristus Allah kami Terima kasih atas pernyataan-Mu Dimana kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Bisa beribadah Kembali pada pagi hari ini Semua berkat kasih setelahmu bersama-sama dengan kami ya Bapak Kami akan memulai ibadah kami Bila kamu berkati roh kudusmu yang menyertai ibadah ini Dari awal, pertengahan hingga akhir Agar berjalan sesuai kehendakmu ya Bapak Berkatilah kami yang ada tempat ini Begitupun teman-teman kami Saudara kami yang tidak bisa berkesempatan hadir Mungkin yang sedang bersedih Kamu berikan sukacita kepadanya ya Bapak Atau yang sedang sakit Biarlah kau menyembuhkannya ya Bapak Terima kasih ya Bapak Biarlah ibadah ini juga bisa menjadi berkat atas kami Dan doa kami pada pagi hari ini Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Kita masih akan memuji dan menyembah Tuhan Mari kita angkat satu pujian Engkau lah perisaiku Engkau lah perisaiku Saat pada hidup menerbaku Saat pada hidup menerbaku Firmanmu di dalamku Tanamkan jiwaku Engkau lah perisaiku Engkau lah perisaiku Engkau lah perisaiku Saat pada hidup menerbaku Firmanmu Firmanmu di dalamku Danangkan jiwaku Ku kan berdiri Di tengah badai Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kau malu Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menopang Ku kan bertahan Ku kan bertahan Di dalam tekanan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kabarmu Tak tergoyangkan Karena Yesus Selalu menopang Hidupku Kita akan pujian ini lebih selesai lagi Engkau lah perisaiku Engkau lah perisaiku Saat tidak hidup Menerbaku Firmanmu Firmanmu Di dalamku Tenangkan jiwaku Ku kan berdiri Di tengah badai Di tengah badai Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kabarmu Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menopang Menopang Ku kan bertahan Tidak tergoyangkan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kabarmu Mentergoyangkan Karena Yesus Selalu menopang Hidupku Karena Yesus Selalu menopang Hidupku Kita akan mengangkat Pujian tema kita Engkau lah alasan Selamaku hidup Hidupku Hidupku Tidak ada satupun dapat ku banggakan semua karena cintamu Ini hidupku mimpi jalanku Yesus pegang erat tanganku Ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku hidup Kasihmu mengubah hidupku Kasihmu mengubah hidupku Kau memilihku selamakan hidupku Semua karena cintamu Ini hidupku mimpi jalanku Yesus pegang erat tanganku Ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku hidup Yesus pegang erat tanganku Ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku hidup Engkau alasan selamaku hidup Engkau alasan selamaku hidup Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan saksi pujian Yang akan dibawakan oleh keluarga dari Pastor Roni Waktu dan setempat dipersilakan Kita bisa nyanyi pertama kali waktu bulan tahun ya Bulan tahun, bulan Agustus Lalu kemudian karena yang satu yang sudah meninggal di kediri susah cari jadwalnya Lalu Desember kemarin juga mau nyanyi waktu Natal Waktu dia datang juga susah cari jadwalnya Kita pikir wah yang satu sudah dipanggil Tuhan Kita gak mau satu lagi dipanggil Tuhan Dan kita belum nyanyi sama-sama juga Jadi pas dua hari yang lalu Kakak saya yang nomor dua Pak Luki berulang tahun Dan kami mau merayakan disini Pak Luki dan istri teman maju Luki Elda Dan anaknya Elson di depan sini Tuhan berkati Lalu kakak saya yang paling tua Pak Diki dan Bu Keti Melayani 42 tahun di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia Mereka setia mengabarkan Injil Dan itu kakak saya yang paling saya kasihi kadang-kadang Bili dia bersama dengan kita juga Jadi kalau saung itu ditata dia yang sedikit menggambar untuk bagian saung kita yang kita miliki Mari kami akan menyanyikan lagu nomor 208 nyanyian pujian 208 nyanyian pujian Tak dapat aku duga Saya tidak tahu masih ada liriknya Kornya Liriknya Itu liriknya gampang saja Jadi akhirnya ini saya mau ajak anda untuk menyanyikan Tak dapat aku duga kemuliaannya Hingga kelak di surga ku memandang wajahnya Ini akan kita nyanyikan Kami akan nyanyikan Semoga ini menjadi berkat Ini berbicara mengenai Apa yang akan kita lihat nanti pada waktu kita bersama-sama ada di surga Jadi setelah Keti, Diki, Luki, Lalu Ari yang baru meninggal yang berdipanggil Tuhan Dia sudah melihat kemuliaan Tuhan Dan saat ini kita akan bersama-sama menunjukkan pengharapan kita Bahwa kita akan bersama dengan Tuhan di surga nanti Mari Oh disini supaya kameranya kelihatan Bukan kameranya kelihatan Orangnya kelihatan kamera Kepada Yesus Kepada kemuliaannya Kepada kemuliaan Hingga kelak di surga ku memandang wajahnya Kepada kemuliaan Dan wajahnya Kepada kemuliaan Kepada kemuliaan Kepada kemuliaan Ternyata Kepada kemuliaan Kepada kemuliaan Kepada kemuliaan Ternyata Kepada kemuliaan 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 Hanyakan berharap padamu. Katakan dari dalam hati ya. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber perharapan, sumber kedamaian. Seperti itu Anda katakan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan mengatakan satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber perharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan pemuli. Engkau Yesus memberkati. Engkau Yesus memberkati. Yesus penyembuhku. Yesus penyembuhku. Yesus pemuli ku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemuli ku. Kami amini itu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang satu-satunya. Dan tidak ada yang lain. Dan mungkin pada pagi hari ini Tuhan ada di antara kami. Yang sekedar menyanyikan lirik ini. Tanpa menjadikan Engkau satu-satunya. Yesus Tuhan juruselamat Allah di dalam kehidupan mereka. Amba memberdoa dan mohon Tuhan Yesus pada waktu Injil diberitakan. Pada waktu roh kudus bekerja di dalam hati mereka. Dan undangan disampaikan kepada mereka. Pagi hari ini merupakan hari yang indah bagi mereka. Untuk mereka datang kepada Engkau. Dan sungguh-sungguh menjadikan Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain. Amba berdoa. Tuhan berkati. Tuhan urabi ya Bapak. Amba yang tidak layak. Amba mohon Engkau layakkan. Dan Engkau berkati. Supaya sungguh-sungguh. Apa yang keluar dari mulut Amba. Hanyalah apa yang Engkau perintahkan. Amba katakan. Dan tidak ada yang lain. Ketika Amba berbicara. Biarlah hanya Yesus Kristus yang mereka lihat. Ketika mereka membuka firmanmu. Biarlah hanya firmanmu saja yang mereka dengar. Dan ketika Amba berkata-kata. Biarlah roh kudus saja yang mereka rasakan di dalam hati Amba. Dan Amba yakin. Pada pagi hari ini ada di antara mereka. Yang sedang berbakti di dalam ruangan ini. Atau menyaksikan melalui media sosial kami. Mereka sedang bergumul dengan pergumulan yang terlalu berat. Mungkin mereka baru kehilangan saudara kakasih mereka karena COVID-19. Mungkin saat ini mereka sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Karena COVID-19. Apapun pergumulan mereka. Pasti ada yang sedang bergumul dengan keadaan ekonomi. Kesulitan ekonomi. Amba berdoa Tuhan Yesus bahwa beberapa menit ke depan. Bukan karena kata-kata hamba tetapi hanya karena kuasa roh kudus saja. Mereka akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ini 25 April. Terima kasih. Sembilan bulan saya bersama-sama dengan Pendeta Ir, Bu Yuni, Church Leaders. Dan karena tugas pelayanan di Bandung, konsultasi saya sudah selesai dengan Safari Park Baptist Fellowship. Pendeta Ir, terima kasih. Dan saya memimpin satu lembaga, direktur dari Lembaga Literatur Baptis. Dan salah satu majalahnya, edisi akhir ini memuat tentang pemandirian kita. Dan ada banyak hal yang luar biasa yang kita sudah lakukan bersama-sama. Kesempatan yang indah, Pak GM bisa mengenal Pak GM luar biasa. Terima kasih. Saya hanya belum sampai kesampaian untuk bisa naik sepeda bareng beliau. Tapi ya suatu saat kita bisa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang diberikan. Saya ingin mendorong Anda. Saya ingin mendorong Anda. Satu hal, ini baru 25 hari pelayanan saya di LLB. Dan Tuhan sudah melakukan banyak perkara yang luar biasa karena doa. Saya ingin berkata kepada Anda karena doa. Kami mengorganisasikan One Cry Indonesia Doa Umat Baptis yang dimulai 20 April tahun 2020. Sudah satu tahun setiap Selasa Malam. Dan sekarang rata-rata 80-90 orang setiap Selasa Malam berdoa. Dan saya mau menantang Anda untuk berdoa hari Selasa. Karena nanti ada hamba Tuhan dari Amerika yang akan berhutbah dan sudah dirancang. Mantan misioneri dari Indonesia, Amerika yang dulu pernah melayani di Indonesia. Pak Clyde Mather sudah disusun juga, akan berbicara juga. Saya ingin mengatakan tanpa doa tidak ada yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga maupun gereja. Dan tiga minggu ini saya terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan seorang penerbit buku dari Amerika saya hubungi dan berkata, kami akan tanggung semua biaya untuk menerbitkan buku saya di sana. Dan itu hampir 50 juta ketika kami sedang kekurangan uang. Itu luar biasa. Dan hari Kamis kemarin kami bertemu lagi dengan satu penerbit buku yang besar sekali di Amerika. Nine Marks dari Mark Dever di Washington DC. Dan setelah selesai berbicara satu setengah jam, mereka berkata, dua belas buku kami, kami akan biayai untuk penerbitannya di Indonesia melalui lembaga literatur BAPIS. Dan itu hanya karena doa. Dan saya mau katakan, kalau Anda mau Anda diberkati oleh Tuhan, berdoa. Doa hari Rabu, ada doa pajar jam lima pagi. Mari kita berdoa bersama-sama dan katakan kepada Tuhan kami perlu. Seorang anak laki-laki dari Italia, nama keluarganya adalah Simone. Simone Boy. Seperti kebanyakan orang Italia, anak-anak Italia, mereka ingin menjadi artis. Dia ingin menjadi artis bukan penyanyi, tetapi menjadi seorang pemahat atau pelukis. Dan dia ingin sekali memulai segala sesuatunya dengan baik. Tetapi satu hal yang terjadi, ternyata dia tidak kesampai. Ayahnya meninggal dan kemudian ibunya juga meninggal. Simone Boy, selalu dipanggil seperti itu. Simone Boy kemudian belajar tentang bagaimana memahat, bagaimana mengukir, bagaimana melukis. Karena itu adalah pekerjaan yang prestisius di Italia pada waktu itu. Dia dapat kesempatan untuk menjadi seperti anak angkat dari seorang artis. Artis dalam hal ini pelukis, pemahat yang terkenal di Itali. Dan dia berkata inilah dream, karena punya warisan yang banyak. Tetapi kemudian orang itu meninggal dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan dia sadar bahwa dia tidak dapat untuk melakukan segala sesuatu dari dompetnya orang. Istilahnya dompetnya orang. Tapi dia punya kerinduan untuk mempelajari tubuh manusia dan bagaimana dia dapat melukis tubuh manusia. Sebabnya dia pergi ke kapel di satu gereja yang menjadi bagian dari pelayanan gereja pada waktu itu. Dan di gereja itu dia melihat bahwa ada banyak sekali pasien-pasien yang dibawa orang-orang yang sakit. Dan dia ingin mempelajari anatomi tubuh manusia di gereja tersebut. Orang-orang tidak mau, bahkan romo-romo susur-susur tidak mau masuk ke situ. Tapi dia menghabiskan waktu dengan, bukan saja orang-orang yang sekarat yang dirawat di gereja tersebut. Tetapi kemudian dia dengan orang-orang yang mati. Baunya luar biasa. Tapi dia belajar mengenai anatomi manusia dan kemudian dia mulai melukis, 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 melukis. Dan hasil lukisannya kemudian yang Anda ketahui di Sistine Chapel dan Simone Boy ini adalah Michael Angelo di Lovidico Buonarroti Simone. Anda tahu bahwa karya yang besar, yang agung yang dilukis di Sistine Chapel itu tidak menjadi begitu saja. Karena ada anak yang punya kerinduan untuk menjadi sesuatu dan dia mau diajar, dia mau dilengkapi, dia mau belajar luar biasa untuk menjadi alat Tuhan. Yang kemudian menjadi berkat buat banyak orang, jutaan orang sudah datang dan diberkati dengan lukisan-lukisan. Bukan sekedar lukisan tetapi lukisannya menggambarkan perjanjian lama, perjanjian baru dan lain sebagainya. Efesus 4 ayat 11, saya ingin mengajak Anda untuk membuka ketika Paulus kepada jemaat di Efesus, mengajarkan bagaimana mereka harus memberikan diri mereka untuk diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang 11 dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal, ke arah dia Kristus yang adalah kepala, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada pertanyaan yang saya ingin kita jawab, saya rindu bahwa setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda keluar dari ruangan kebaktian ini dan Anda dapat menjawab pertanyaan ini, mengapa Allah ingin Anda diperlengkapi. Ini adalah tema kita pada minggu ini, Anda sudah diselamatkan, kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah menjadi anggota gereja, Anda sudah dibaptiskan, Anda melayani, tapi pertanyaannya apakah Anda sudah memberikan diri Anda untuk dilengkapi, untuk menjadi berkat bagi orang lain, tidak ada satupun di antara kita yang menjadi orang Kristen dan berkata saya cukup menjadi orang Kristen seperti ini saja. Setiap kita harus rindu untuk terus bertumbuh, rindu untuk kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Saya rindu bahwa setelah ini Anda akan dapat melihat tiga kebenaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Anda harus menjawab, Allah ingin Anda diperlengkapi, karena Allah sudah memanggil hamba-hambanya untuk melengkapi Anda. Saya harus dilengkapi, karena ada orang yang Tuhan sudah tempatkan di sini untuk melengkapi Anda. Yang kedua, Anda harus mau dilengkapi, karena Allah mengharapkan orang urung kudusnya, yaitu Anda, untuk memiliki pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Allah merancang jemaatnya untuk memiliki pelayanan yang tertata dengan baik, yang terorganisir dengan baik. Mari kita lihat, apa yang dimaksud ketika saya berbicara bahwa Allah sudah memanggil hamba-hambanya untuk melengkapi Anda. Paulus berkata kepada jemaat di Ephesus, dan ialah yang memberikan baik pertama rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang Anda lihat di dalam ayat 11 ini adalah fungsi yang Paulus katakan. Kita harus tahu bahwa ini bukanlah jabatan yang diberikan, tetapi ini adalah fungsi. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa Tuhan mentabiskan para nabi, memanggil para nabi di dalam perjanjian lama, dan beberapa di dalam perjanjian baru, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nabi selalu berhubungan dengan nubuatan. Rasul di dalam bagian ini adalah orang-orang ke-12 murid Yesus, yang artinya di dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Saya percaya dan saya yakin perjanjian baru mengatakan bahwa jabatan nabi dan jabatan rasul sudah selesai pada waktu perjanjian baru selesai ditulis. Tidak ada lagi nabi Irwanto, nabi Roni, tidak ada rasul Yohanes yang baru, rasul Emeraldu, tidak ada. Tetapi yang ada adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan fungsi kenabian, fungsi kerasulan, fungsi kenabian apa. Nabi kata-kata dipanggil Tuhan di dalam perjanjian lama, mereka mendengar dari Tuhan dan mereka menyampaikan kepada orang lain, kepada jemaat. Yang terjadi pada saat ini adalah kami hamba-hamba Tuhan mendengar dari Tuhan melalui firman Tuhan ini dan Tuhan ingin perintahkan kami untuk melayani, mengajar Anda. Pada waktu perjanjian baru ada 12 rasul yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diutus pergi keluar jauh. Tidak ada lagi rasul Soni, tidak ada rasul Lukas, rasul Diki, tetapi yang ada adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk menyampaikan amanat agung Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Dan yang harus Anda lihat di sini adalah bahwa ketika Tuhan memanggil hamba-hambanya, dia sedang memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan tugas tersebut. Nah, seringkali kita melihat bahwa ada kata yang dipakai di dalam perjanjian baru dan kata itu kelihatannya biasa saja. Tetapi kata memberikan di dalam ayat 11 dan ialah yang memberikan, kata memberikan itu memiliki arti yang luar biasa bahwa kata itu adalah ada tugas yang diberikan oleh seseorang. Ini bukan kata sekedar saya memberikan hand sanitizer ini kepada orang lain, saya memberikan uang saya kepada orang lain, tetapi kata yang dijelaskan di sini adalah kata yang menunjukkan bahwa seseorang sudah ditugaskan untuk melakukan satu tugas yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya ketika Tuhan memanggil pendeta Irwanto, ketika Tuhan memanggil saya, ketika Tuhan memanggil saudara kita Albert untuk melayani salah tiga, Tuhan memanggil kami untuk melakukan tugas yang akan menjadi berkat untuk Anda sekalian. Tuhan memanggil para nabi, Tuhan memanggil para rasul, Tuhan memanggil para pemberitaan injil, pengajar-pengajar, dia ingin bahwa setiap kami, apa yang kami lakukan menjadi berkat untuk Anda dan bukan untuk kami sendiri. Ada tahu sudah ada panggilan-panggilan yang diberikan dan ini yang Tuhan sedang berikan, tetapi Tuhan juga mengatakan melalui hambanya Rasul Paulus ini bahwa ada tantangan terhadap tugas panggilan tersebut. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, dikatakan ada ajaran-ajaran di dalam sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelecikan. Ada tantangan yang harus dihadapi oleh Anda, oleh kami para pelayan injil dan ini yang Paulus sedang katakan, mengapa Anda harus dilengkapi? Karena sebagai orang yang baru dilahirkan kembali, sebagai orang yang baru bertumbuh di dalam Tuhan, Anda tidak mampu untuk melakukan semuanya sendiri, Anda perlu kekuatan, Anda perlu untuk dilayani. Ada orang yang berkata, bolehkah kami ikut dalam doa fajar pagi itu, karena saya ingin curhat, saya ingin dilengkapi, saya ingin diberkati, dan itu yang menjadi tugas para gembala, para nabi, para rasul zaman ini untuk menolong Anda menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tetapi saya ingin mengajak Anda bahwa mengapa Allah memanggil para hamba-hambanya, karena yang saya yakini adalah ada pentingnya Anda dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda di dalam Nats ini, Tuhan sedang menekankan betapa pentingnya setiap Anda, betapa pentingnya Pandu, betapa pentingnya Sylvie, betapa pentingnya Maxi, betapa pentingnya setiap kita di dalam gereja ini, karena dia, Paulus, mengatakan di dalam ini, untuk memperlengkapi, coba lihat di dalam ayat 12, kata apa yang dipakai di situ? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Pakai orang kudus ya? Jawa Tengah? Bukan itu maksudnya, bukan maksudnya Anda orang dari kota kudus, Taukah Anda ketika kita dilahirkan kembali, kita dipanggil dengan sebutan kita orang-orang kudus, Anda berkata, enggak lah Pak, jauhlah saya dari itu, saya masih banyak lakukan dosa, saya masih lakukan ini dan lain sebagainya, tetapi ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yudhu Selamat, kata kudus di dalam bahasa aslinya adalah, Anda dipisahkan, Anda dipisahkan, Anda adalah seperti di dalam tabernakal, kayak Mas Suci dalam perjanjian lama, ada perabot-perabot yang dikuduskan, perabot-perabot yang dipisahkan, Anda adalah orang-orang yang dipisahkan. Apakah Anda mengkata sesuatu yang luar biasa ketika Anda melihat diri saya, ketika Anda bangun pagi, nyisi rambut pakai baju dan lain sebagainya, dan melihat di kaca Anda dan cermin Anda dan berkata, saya adalah orang yang sudah dikhususkan, dipisahkan oleh Allah untuk satu pekerjaan yang mulia, dan yang saya ingin tantang Anda, mengapa Anda tidak mau dilengkapi untuk pekerjaan Tuhan? Mengapa Anda cukup berasa dengan, saya mau ini-ini saja, saya cukup seperti ini saja, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam selat dan selat saya, dan datang ke hari Minggu untuk berbakti? Tidak ada dari kita yang harus merasa cukup dengan kehidupan kita saat ini. Karena apa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang dilengkapi, tetapi juga ada panggilan yang luar biasa ketika setiap Anda dan saya disebut orang-orang kudus. Yang kedua yang kita lihat di sini bukan saja ada Allah yang memanggil hamba-hambanya, tetapi Allah mengharapkan orang-orang kudusnya memiliki pertumbuhan di dalam iman. Ayat 13 mengatakan seperti ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kata di dalam bahasa Indonesia adalah kata yang baik sekali, yang terjemahkan dari bahasa aslinya, karena kata mencapai di situ adalah kata yang menunjukkan bahwa ada perjalanan yang ditempuh. Ada perjalanan yang ditempuh oleh sekelompok orang untuk mencapai satu destinasi, satu tujuannya. Saya senang dari Bintaro dulu, waktu saya tinggal di Bintaro ke sini, kalau lagi lancar satu setengah jam, gampang. Tapi pengguna ke Bandung lewat si Anjur, empat jam hari Jumat kemarin, dan ketika sampai di sini, nyampe juga gue akhirnya di, padahal dekat ya, sampai 70 km antara Bandung dan Taman Safari. Tetapi ini yang terjadi ketika kita akhirnya lega mencapai satu tujuan yang kita tuju. Dan ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, karena ada tantangan rohani, saya tegaskan sekali lagi, ada tantangan rohani di dalam kehidupan kita, dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat tadi ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak satu yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita mengucap syukur bahwa kita dapat rendungan pagi melalui WhatsApp. Saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan mengandalkan rendungan pagi Anda dari apa yang dikirim oleh orang lain kepada Anda melalui WhatsApp, YouTube, Facebook, atau apapun juga. Baca Alkitab Anda, baca buku rendungan Anda, dan bertumbuh dari kehidupan rohani Anda bersama dengan apa yang sudah Tuhan berikan. harus tahu bahwa setiap orang mengirimkan dan mungkin saja apa yang mereka kirimkan baik. Tapi mungkin juga apa yang mereka kirimkan tidak baik. Tetapi ketika Anda mengandalkan firman Tuhan, dan membaca dan bertumbuh dari firman Tuhan, dari kitab ini, Anda akan bertumbuh dengan baik. Ada ajaran sesat yang luar biasa, dan kalau Anda melihat di dalam ayat 17 dan selanjutnya, Anda akan melihat bahwa Paulus mendaftarkan sekian banyak bahaya yang sedang mengancam manusia, anggota gereja, 2000 tahun yang lalu, dan yang luar biasa adalah sampai dengan detik ini, ajaran sesat tersebut, ancaman terhadap keiman, kekerisenan, semakin terus bertambah dan bertambah. Dan kalau Anda tidak mau bertumbuh, Anda akan menjadi orang yang muda untuk diombang-ambingkan. Anda akan menjadi muda orang yang gampang disesatkan. Tetapi yang Paulus rindukan adalah ada kesempurnaan rohani yang Allah harapkan dari Anda. Dikatakan di dalam ayat 13, di dalam ayat 13 dia berkata seperti ini, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Anda ibu-ibu, Anda tahu bahwa ketika Anda membawa bayi Anda ke pos Yandu, dan akan diperiksa di sana, dilihat bayi Anda ini stunting atau tidak. Anda akan melihat bahwa sesuai dengan grafiknya, di Indonesia belum ada, tetapi ketika saya dan Lena membawa anak-anak ke sana, ada grafik, grafik tinggi badan yang harus dicapai, sehingga kita tahu pertumbuhan tinggi anak-anak kita itu sesuai dengan standar apa enggak. Dan grafiknya standarnya adalah standar orang Amerika yang tinggi-tinggi. Nah kita tentu saja di bawah-bawah terus ya, standarnya salah gitu ya. Nah ini bukan berbicara mengenai standar Amerika, standar Afrika, dan standar mana, apalagi anak-anak saya kecil-kecil begitu semua. Tetapi kita tahu bahwa standar yang dipakai oleh Yesus adalah standar dikatakan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kata tingkat di dalam bahasa asli adalah kata di mana kita mendapat kata meter. Kata meter kita jadi sesuai dengan meterannya. Sesuai dengan meterannya. Kita enggak membangun ruangan ini dan kemudian berkata, saya mau pakai tongkat, zaman dulu kita pakai tongkat, saya mau pakai tongkat untuk mengukur berapa luas gedung yang akan kita bangun. Tapi kita mau pakai standar, yaitu meterannya yang sudah ada, yang ada, standar yang dipakai, standar pertumbuhan yang kita harus pakai adalah standar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan menyanyi nanti lagu, Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu. Sabar, 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 saya tahu semangat banget mau main, sabar, sabar, sabar. Ku mau sepertimu Yesus, gitu ya. Kita nyanyi, 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 tetapi ketika Tuhan Yesus memintakan kita untuk berdoa, kita berkata, Ku mau sepertimu Yesus, sungguhlah Ibu Yuni yang berdoa untuk saya. Ku mau sepertimu Yesus, bilanglah Maria tolong berdoa untuk saya. Ku mau sepertimu Yesus, aduh, udahlah, Pak Ir ajalah yang berlajar lah kita buat saya. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu. Sebenarnya sempurnakan selalu, karena Yesus tidak disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, dan ini dikatakan oleh Paulus dan Paulus. Anda tahu setelah 14 tahun lebih dia menjadi orang Kristen, dia memberikan, dia mengangkat doa di dalam Filipi 3 ayat 10, yang bagi saya ketika melihat ayat ini, saya berkata luar biasa sekali rasul ini, ketika dia berkata, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya. Seorang rasul yang sudah mengajar, merintis gereja, menulis kitab-kitab ini, masih berkata, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ada pertumbuhan iman yang bukan hamba-hamba Tuhan di gereja ini harapkan dari Anda, tapi Allah harapkan terlihat dari Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Kalau ada angka 0 sampai 10, dan Tuhan berkata kepada Anda saat ini, tingkat pertumbuhan kerohanian Anda, 6, 7, 8, 4, apa 2? Apa yang Anda jawab? Apa yang Anda jawab kepada Tuhan? Kalau Tuhan berkata, Marulam, tingkat pertumbuhan kerohanian Anda berkata, Tahu nggak Pak Marulam? Tuhan nggak akan tanya kepada Anda, Tuhan akan tanya kepada istri Anda. Bercanda Pak, Bu. Tetapi, Anda tahu bahwa Tuhan sedang mengharapkan pertumbuhan kerohanian dari Anda. Dan yang ketiga, yang kita akan lihat di sini adalah Allah merancang jemaatnya untuk memiliki pelayanan yang terorganisasi. Dilihat di dalam ayat 16. Lihat dari ayat 16, dikatakan begini. Dari padanyalah. Jangan lihat kata-kata selanjutnya. Dari padanyalah. Yang saya lihat ketika melihat kata ini adalah, bagaimana di dalam 6 ayat, Paulus selalu mengarahkan segala sesuatunya kepada Kristus. Saya ingin mengajakkan Anda untuk melihat bahwa mengapa Allah ingin gereja kita, Safari Park Baptist Fellowship, memiliki pelayanan yang tertata dengan baik, karena segala sesuatu yang berasal dari Kristus, harus tertata dengan rapi. Anda lihat bahwa berkali-kali, Paulus berkata tentang Kristus. Kalau Anda melihat mulai dari ayat 11, dia berkata, Dan iyalah memenuhkan kepada Kristus. Lalu kemudian dia berkata, di dalam ayat yang ke-13, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu kemudian di dalam ayat 15, diberkata kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, Kristus. Dan ayat 16, Daripadanya lah seluruh tubuh. Anda lihat bahwa 6 ayat ini, semuanya sungguh-sungguh dirancang, untuk mengarah kepada Kristus. Sehingga Paulus ingin menekankan kepada kita, segala sesuatu yang ada, yang harus berasal dari Kristus, harus tertata dengan baik. Dan Anda tahu ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, dia menata segala sesuatunya dengan baik. Anda belajar konservasi di taman safari ini, Anda belajar lagi. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, ketika Allah menciptakan manusia di hari ke-6, segala sesuatunya sudah siap. Bayangkan kalau Adam dijadikan hari pertama. Memakan apa dia selama beberapa hari ke depan? Anda tahu kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak disiapkan oleh Tuhan tersebut, apa yang akan dimakan? Tuhan mengatur segala sesuatunya, dan di dalam pelayanan gereja, Tuhan mau kita menata dengan baik. Dan dari hati saya yang paling dalam, setelah 9 bulan lebih melayani tempat ini, saya ingin menantang semua church leaders, semua co-workers, Anda mengeluarkan biaya yang besar untuk saya datang ke sini seminggu dua kali. Dan kalau setelah saya pulang, dan semuanya biasa-biasa saja, back to square one dalam bahasa Inggrisnya Pak Aldo, semuanya biasa-biasa lagi, what a waste, buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang segala-galanya. Bukan karena saya, tetapi Anda harus melihat bahwa di dalam pelayanan gereja ini, segala sesuatu harus tertata dengan baik. Dan oleh sebab itu, kalau Anda sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi church leaders, Anda harus berkata, saya punya tanggung jawab yang besar di gereja untuk menata pelayanan gereja ini dengan baik. Dan kalau Tuhan sudah memanggil Anda menjadi pekerja gereja, co-workers, Anda harus tahu, ini adalah kehormatan, kesempatan, berkat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan kalau Anda belum melayani di apapun, Anda harus tahu bahwa Tuhan mau Anda melayani. Ini karena gereja kita harus tertata dengan baik. Dan kata tertata yang dipakai oleh Paulus ini adalah kata yang dipakai untuk, Bilih musim mendengar ini, ini adalah istilah arsitektur yang dipakai oleh Paulus di dalam bagian ini. Artinya kata yang dikatakan dipakai oleh Paulus ini, yang rapi tersusunnya adalah kata yang dipakai oleh seorang ahli bangunan, dalam bahasa kita ahli teknik sipil, teknik arsitektur, untuk merujuk kepada bangunan yang sedang dibangun. Ini adalah kata yang dipakai ketika satu batu diletakkan di satu sisi batu yang lain, supaya semuanya berdiri dengan baik. Dan Anda dikatakan oleh Petrus, di dalam satu Petrus Anda adalah batu-batu yang kudus. Gereja kami di Amerika namanya living stones, plural stones. Tetapi gereja akan datanglah kepada batu rohani, singular, yaitu Yesus. Dan kita adalah batu-batu rohani, living stones, batu-batu yang hidup yang dikatakan. Jadi kita harus memiliki pelayanan yang tertata dengan rapi, dan tetapi juga Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu harus berpusat kepada Kristus, yang berpusat kepada Kristus harus membawa kesatuan. Tahukah Anda pada waktu Paulus menuliskan bagian ini, ayat 11 sampai 16 tidak berdiri dengan begitu saja. Anda melihat, saya mengundang Anda untuk membuka fasal 4, ayat 1 di mana sebelumnya bagian yang dikatakan, dia berkata seperti ini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara. Anda melihat, di dalam perjanjian baru, setiap kali ada kata sambung oleh karena itu, sebab itu, dan lain sebagainya, Anda harus tahu bahwa ini menghubungkan pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Paulus, atau penulis yang lain, dengan apa yang sebelumnya dia sampaikan kepada kita. Apa yang sebelumnya dia sampaikan kepada jemaat di Ephesus. Sebelumnya di jemaat di Ephesus, coba lihat Anda di ayat 14 sampai 21. Ayat 14 sampai 21 adalah doa Paulus. Ada doa yang Paulus sedang katakan, naikkan untuk jemaat di Ephesus, dan setelah dia berdoa seperti ini, dia memberikan nasihat bagaimana kita harus memiliki pelayanan yang rapi tersusun, kita harus memiliki pelayanan yang diikat, menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, dan kata diikat menjadi satu adalah kata yang luar biasa. Ini istilah kedokteran yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu seperti rangka tubuh kita yang tersusun satu persatu dengan baik. Kita harus menjadi satu, karena kita harus berpusat kepada Kristus, dan ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus. Tapi yang luar biasa, ini adalah bukan saja doa dari Rasul Paulus, tetapi saya ingin katakan kepada Anda, bahwa sebelum Paulus mendoakan jemaat di Ephesus, Yesus telah berdoa lebih dahulu kepada murid-muridnya, dan kepada semua orang yang mendengarkan pengajaran murid-muridnya. Di dalam Yohannes fasal 17, dia berkata, supaya mereka semua menjadi satu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepada semua orang yang ada di dalam ruangan ini, yang berpikir bahwa yang terjadi di gereja ini haruslah sesuai dengan agenda saya, yang terjadi di sini haruslah sesuai dengan standar saya, yang harusnya sesuai dengan keinginan saya, saya ingin berkata, tidak ada yang harus terjadi di dalam gereja ini sesuai dengan keinginan Roni, kemauan Irwanto, apa yang Marullah mau lakukan, tetapi hanya berpusat kepada Kristus, di mana kemuliaan itu akan diberikan kepada dia. Karena di dalam ayat yang sebelumnya, Paulus berkata, di dalam ayat 11, ayat 10, maaf, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Di dalam ayat ini, Paulus berkata, segala sesuatu yang saya sampaikan, doa yang saya sampaikan, ajaran yang saya sampaikan, nasihat yang saya sampaikan, kekuatan yang saya sampaikan, semuanya harus berpusat untuk kemuliaan Yesus Kristus saja. Dan ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita melayani, mengembangkan Safari Park Baptist Fellowship. Yang luar biasa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, seorang anak lahir, sebagai anak yang ketiga dari sebuah keluarga, yang dinamakan Rick Hoyt. Ayahnya adalah Dick Hoyt. Dick mempunyai dua anak laki-laki, Ruby, Robble, dan satu lagi. Tetapi yang ketiga namanya adalah Rick. Rick adalah seorang anak yang dilahirkan dengan cerebral palsy, yang begitu pahal. Anda tahu cerebral palsy, dia tidak bisa cacat mental, kakinya tidak bisa bergerak apa-apa, ada kaki tetapi tidak bisa berjalan, tangannya juga tidak dapat berjalan. Tetapi kedua kakaknya, membawa mereka Rob dan Russell, Rob dan Russell, kedua kakaknya membawa anak itu pula, adiknya mereka pula, dan berkata, kami akan memperlakukan Rick sebagai anak yang normal. Ibunya, Judy, tidak mau mengakui anaknya adalah seorang yang defable dalam bahasa kita. Dan mereka terus berusaha, 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 dan kemudian Rick, pada waktu dia berumur 15 tahun, berkata kepada ayahnya, Papa, boleh gak saya ikut lomba lari? Jalan saja tidak bisa, tetapi dia berkata kepada Dick, Rick, boleh gak saya ikut lomba lari? Dia berkaryanya karena mengasihi, ayahnya yang nomor tiga ini, dia mengatakan, oke, saya akan menggendong, kamu berlari. Dick kemudian berlari, setiap kali Rick punya keinginan untuk berlomba, apapun juga Dick akan berusaha sekuat tenaga. Sehingga dia mengikuti berdua, mereka selalu mengikuti kurang lebih 50 perlombaan lari setiap tahunnya. Dia sudah mengikuti 34 kali Boston Marathon. Anda tahu Boston Marathon adalah maraton yang paling bergensi di dunia. Dan kurang lebih 4.000 miles menaik spedah seperti itu. Rick gak ngapa-ngapain, cuma duduk di belakang, yang melakukan segala sesuatunya adalah ayahnya. Sampai kemudian mereka bisa ikut triathlon di Kona, Hawaii, yang kemudian diliput luar biasa oleh TV. Dan ini menjadi hal yang luar biasa ketika ayahnya, seorang ayah itu mau melakukan, berlari, menggendong, menarik anaknya, naik sepeda, berenang, segala sesuatu itu. Sampai kemudian Rick akhirnya bisa lulus dari Boston University. Dan kemudian Rick berkata seperti ini ketika dia diwawancari oleh Boston Globe. dia berkata, ketika saya berlari, ketidakmampuan saya, kecacatan saya itu hilang. Padahal dia gak berlari. Tapi kemudian reporternya berkata kepada ayahnya, bukankah kamu yang berlari untuk anak kamu? Dia berkata kepadanya, kan bukannya Rick yang berlari, tetapi Dick yang berlari untuk kamu. Dan perhatikan, Dick menjawab dengan seperti ini. Dia berkata, no, Rick runs the races. Rick lah yang berlari dalam perlombaan tersebut. I just loan him my arms and my legs. Saya hanya meminjamkan kaki dan tangan saya. Dan Dick berkata, there is nothing in the world that we cannot do together. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang tidak dapat kita lakukan bersama-sama. Dan kalau Dick dapat mengatakan seperti itu, dan kalau Dick dapat melakukan apapun untuk pekerjaan anaknya, untuk apa yang anaknya ingin sampaikan, mengapa kita tubuh Kristus tidak dapat melakukan seperti itu? Mengapa kita tidak dapat melakukan, there is nothing in this world that we cannot do together. Mengapa Anda tidak dapat berkata, oh tidak ada apapun yang kita tidak dapat lakukan di puncak ini, kalau kita bergandengan tangan, kalau kita bekerja bersama-sama, dan ini bukan sekedar yang Paulus inginkan dari kita, tetapi ini yang Yesus Kristus ingin kita lakukan bersama-sama. There is nothing in this world that we cannot do together. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kita lakukan. Tidak ada apapun yang tidak dapat kita lakukan. Kita dapat menjangkau 200 juta orang di Indonesia ini dengan Injil Kristus, kalau kita dapat melakukannya bersama-sama. Kita dapat memberkati semua pengunjung yang ada di sini, kalau kita dapat mekerja bersama-sama. Kita dapat melayani semua karyawan di sini, kalau kita melakukannya bersama-sama. Dan kita dapat melakukannya itu, kalau kita dengan rendah hati, mau memberikan diri kita untuk dilengkapi, untuk pekerjaan Kristus. Pertanyaan yang saya ingin berikan kepada Anda sebagai penutup adalah, apakah Anda mau memberikan diri Anda dilengkapi, untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita akan menutup dengan puji-puji yang akan kita naikkan. Tetapi ada pertanyaan yang saya ingin Anda semua renungkan, pikirkan, doakan ketika kita akan, sebelum kita menyanyikan lagu ini. Apakah Anda siap untuk dilengkapi, bertumbuh seperti Kristus? Anda sudah menjadi orang Kristen? Saya ingin bertanya. Apakah Anda sudah bertanya kepada para pemimpin gereja dan berkata, saya ingin berkunjung. Lengkapi saya untuk berkunjung. Saya ingin dapat menjangkau orang lain. Lengkapi saya untuk dapat menginciri. Saya ingin melayani sebagai worship leader, sebagai tim. Saya ingin dilengkapi. Dan saya ingin Anda untuk memakai. Worship team, stay dulu di sana tempat Anda. Dan saya ingin Anda untuk memakai saat ini untuk bertuah. Renungkan bagian ini. Pagi ini Anda menjadi anggota gereja, Anda menjadi orang Kristen, tetapi Anda belum bertumbuh. Dan pagi ini Tuhan berkata kepada Anda, berikan diri Anda untuk dilengkapi. Tuhan berkata kepada Anda, jangan puas dengan kehidupan kerohanian Anda, tetapi bertumbuhlah. Ketika semua mata diperjamkan, tidak ada yang melihat. Pagi ini kalau Anda diingatkan, dan roh kudus bekerja dalam diri Anda, Anda harus memberikan diri Anda bertumbuh, dilengkapi. Dan Anda mau berkata kepada pendeta Irwanto, lengkapi saya. Anda mau berkata kepada pemimpin gereja, lengkapi saya. Maukah Anda dilengkapi untuk pekerjaan Tuhan? Di tempat Anda duduk, tidak ada yang melihat kecuali saya dan hambanya. angkat tangan Anda, dan katakan, Tuhan saya mau dilengkapi. Tuhan saya mau melayani lebih baik lagi. Tuhan saya mau menjadi lebih, lagi menjadi berkat buat banyak orang. Saya orang biasa. Petrus pun orang biasa. Tapi ketika dia dilengkapi oleh Tuhan, dia menjadi penghutbah luar biasa. Mungkin Tuhan tidak memanggil Anda menjadi penghutbah. Tapi Tuhan memanggil Anda menjadi pelayan. Di tempat Anda berdiri, di tempat Anda duduk, angkat tangan Anda dan katakan, Pak, saya mau dilengkapi. Saya belum tahu apa itu. Saya mau bertanya kepada pendeta, lengkapi saya untuk pelayanan. Silahkan. Ada. Puji Tuhan. Ada lagi. Yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, lengkapi saya. Pagi-pagi hari ini mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin saya dilengkapi kalau saya belum memiliki hubungan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi ini Anda baru menyadari, saya ada di dalam ruangan gereja. Tetapi Yesus belum ada di dalam ruangan hati saya. Dan Anda berkata, saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk pertama kalinya, saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan Yesus. Di tempat Anda duduk, angkat tangan Anda pelan-pelan. Saya melihat dan saya ingin mendoakan, Anda yang mau memberikan hidup Anda untuk Tuhan Yesus. Anda yang sedang hidup di dalam pandemi ini dan belum tahu kalau sesuatu terjadi dan Anda meninggal malam ini. Apa yang terjadi dengan kekekalan Anda? Kalau Anda belum memiliki keyakinan keselamatan, maukah Anda memastikan itu pada pagi hari ini? Di tempat Anda duduk ketika Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan Anda dan kami akan mendoakan Anda. Ada di tempat Anda duduk. Tidak ada yang melihat. Tanya saya dan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi yang mau mengatakan itu pertama kali. Tuhan ternyata saya belum lahir baru. Saya belum tahu akan keselamatan. Saya belum tahu apakah saya mati nanti saya akan masuk surga. Angkat tangan Anda. Anda berkata, Tuhan bertahun-tahun saya masuk ke dalam gereja. Bertahun-tahun saya pergi ke dalam kebaktian. Tapi saya masih belum menjadi orang Kristen. Kalau nanti malam saya mati, saya tidak tahu apakah saya ke surga atau neraka. Itu tandanya Anda belum diselamatkan. Ada. Silahkan. Puji Tuhan. Ada lagi? Angkat tangan Anda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Pastikan keselamatan Anda. Bapak, Engkau baik. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Lama berdoa Tuhan. Mereka ingin diselamatkan. Lama berdoa biarlah pada pagi hari ini mereka mengatakan kepada Yesus. Tuhan jadilah Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan jadilah juru selamat dalam kehidupan saya. Selamatkan saya. Dan Anda yang mengangkat tangan, mengucapkan doa ini dalam hati Anda. Bapak, di dalam Yesus. Hamba mengakui bahwa hamba orang berdosa. Hamba minta engkau akan selamatkan hamba. Engkau akan bawa hamba ke surga. Pada waktunya tiba nanti. Sehingga seperti yang lagu tadi kami nyanyikan. Kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam namamu bapak, hamba berdoa pada waktu kami menyanyikan lagu penyerahan ini Tuhan Yesus. Bahwa kami akan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan memberikan diri kami sebagai bejana itu untuk dapat dibentuk oleh Tuhan Yesus. Singers akan menyanyikan lagu ini bersama dengan Anda. Bagaikan bejana siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikanku alam Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Di tanganmu Bentuklah sudu Kehendamu Pakailah sesuai Bersama-sama Jadikanku Ku 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 Memulihkan nama-Mu Ku maus pentimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam senang jalanku Memulihkan nama-Mu Ku maus pentimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam segenap jalanku Memulihkan nama-Mu Terima kasih Tuhan Enggak begitu baik buat kami Kami boleh bersyukur atas firman yang disampaikan Menjadi kekuatan bagi kami bersama-sama Walaupun konsultasi sudah selesai Tetapi firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan panggilan kami Kami ditetapkan dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama Untuk saling melengkapi bahkan melakukan hal-hal yang terbaik Secara khusus bagi Safari Park Baptist Fellowship Kiranya engkau terus memberkati hambamu yang sudah menolong kami Selama sembilan bulan Pastor Roni kami serahkan dalam tangan Tuhan Di dalam pelayanannya sebagai direktur lembaga literatur baptis Tuhan yang menopang dan menolong mengembangkan pelayanan yang ada di sana Bahkan pelayanan-pelayanan yang lain Terima kasih atas keluarga besar yang hari ini boleh menjadi berkat bagi kami Oleh karena mengumandangkan pujian Tak dapat aku duga kemuliaan Tuhan Menjadi satu kekuatan bagi kami bersama-sama Untuk boleh dapat bersama-sama Melakukan hal-hal yang baik bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bahkan memancarkan hormat kemuliaan Tuhan keluar Di saat kami bertemu dengan siapapun Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami Engkau memberkati pekerjaan kami Engkau memberkati hal-hal yang menjadi pergumulan kami Tuhan yang menopang dan menolong kami Apapun yang sedang kami pergumulkan beban hidup kami Kami yakin Tuhan Bahwa Engkau Allah yang akan terus campur tangan di dalam setiap kehidupan kami Memberikan hal yang baik dalam setiap langkah kehidupan kami Apapun itu Yang lemah Engkau kuatkan Yang sakit Engkau pulihkan Yang sedang berduka Engkau memberikan penghiburan Yang sedang berbeban berat Engkau akan campur tangan Bahkan yang sedang menghadapi hal apapun Engkau punya rencana yang baik buat kami Kami yang bekerja Engkau memberikan kekuatan kami pulih dapat menjadi berkat Bahkan kami yang mencari pekerjaan pasangan hidup Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Terima kasih Tuhan Bangsa kami Engkau memberkati Umat baptis Engkau memberkati Gereja-gereja baptis Pemimpin-pemimpin baptis Tuhan memberkati mereka semua Terima kasih Tuhan Sekali lagi kami menyerahkan diri dan hidup kami dalam tangan Tuhan Pakailah kami Tuhan Seturut dengan kehendak dan rencanamu Setiap hamba-hambamu yang sudah berkomitmen Pada kesempatan pagi hari ini Bahkan mungkin kami yang berkomitmen di dalam hati kami Tuhan yang menguatkan kami supaya kami mampu untuk mengerjakan komitmen itu Dengan ketulusan hati Sehingga Tuhan dimuliakan Terima kasih Tuhan Pada akhirnya Terima kasih Tuhan Kau Raja diagungkan dan dipuji Dapatlah kerajaanku Jadilah kehadanku Seluruh kemuliaan kemuliaan bagi Tuhan Kemuliaan bagi Tuhan Kau Raja diagungkan dan dipuji Datanglah kerajaanku Datanglah kerajaanku Jadilah kehadanku Suruh ku diperlukan kemuliaanku Suruh ku diperlukan kemuliaanku Suruh ku diperlukan kemuliaanku memberkati kita semuanya